Hai semangat pagi teman-teman eh kali ini saya mau berbagi tentang cara pengecekan baterai ya baterai yang sudah sewak nih udah mati total sebenarnya kalau dilihat dari baterai ini sebenarnya sih eh coba teman-teman lihat dulu apakah bisa diperbaiki ataupun tidak nanti eh cara membukanya kita tunjukin gimana cara membukanya kita lihatin ada kutubnya masing-masing gimana cara membukanya Oke teman-teman cara membukanya itu teman-teman dari samping ya ini posisinya udah saya buka jadi posisinya udah saya buka nah teman-teman boleh membukanya lewat samping sini nih lewat samping sini menggunakan menggunakan gergaji ya Nah seperti ini di samping seperti ini menggunakan gergaji besi ataupun gerenda penjadian nah sebelah sini dibales dengan sebelah sini ya Oke dengan sampai dalam ya posisinya nah sampai terbuka seperti ini Oke teman-teman jadi posisinya seperti ini udah terbuka ya jadinya seperti ini udah terbuka udah terlihat kutub-kutubnya itu disitu ada enam bagian ya enam bagian enam bagian baterai jadi posisinya ada 6 bagian baterainya satu di situ bagian kutubnya ada 6 baterai di situ posisinya nah satu ada satu bagian nah disitu dua dan tiga empat sampai lima enam ya Oke disitu dan masing-masing disitu eh apa kutub baterai itu apa namanya mempunyai voltase 2 volt ya Jadi kalau semuanya 6 baterai disitu totalnya menjadi 12 volt ya rangkaiannya dirangkai secara seri seperti itu teman-teman Oke jadi untuk cara pengecekannya teman-teman kita cukup menggunakan boklam boklam seperti ini disini saya menjadikan boklam ini di boklam lampu motor ya seperti itu itu dua boklamnya 12 volt 10 watt ya ini boklam motor sen ya boklam sen maksudnya disitu untuk pengecekannya kita cek nih kutubnya teman-teman enggak ada harus sama sekali tuh nggak nyala ya maksudnya nggak nyala sama sekali eh seperti itu nah kita sekarang kita cari masing-masing kutubnya ya di sini di sini cara pengecekannya jadi kita cek satu persatu kutub eh masing-masing jadi nanti biar kelihatan posisinya seperti apa jadi kutub yang pertama kita cek ya teman-teman dan lihat boklamnya apakah dia tidak menyala atau tidak Nah kita lihat ya posisinya Oke yang untuk pertama keduanya kita lihat dia posisinya tidak menyala ya min sama plusnya Oke jadi kita pertama yang pertama kita cek satu persatu nih untuk kutub pertamanya teman-teman boleh dilihat posisi kutub pertamanya disitu terlihat menyala teman-teman lihat tapi sangat terdub ya karena cuma dua volt posisinya ya seperti dan boklamnya boklam 12 volt oke kita lanjut untuk kutub yang kedua ya seperti itu kita lanjut apakah masih menyala apa enggak tuh menyala eh agak sedikit nambah terang ya agak sedikit nambah terang Nah kita lanjut ke kutub yang ketiga kita nah coba Nah teman-teman itu mulai menyala sedikit terang ya lumayan terang Nah kita lanjut ke kutub selanjutnya kutub 4 nih teman-teman kutub 5 nah posisinya udah terang bener ya posisinya Nah kita lanjut ke kutub 6 nya ya seperti itu eh ternyata enggak ada hubungan ya teman-teman enggak nyala ya posisinya kita coba lagi enggak nyala ternyata enggak nyala nah posisi di sini teman-teman kutub yang terputus Nah jadi kita harus menghubungkan kutub antara kutub 5 sama kutub 6 ya kita coba ulangin lagi kutub 1 nah seperti itu nyala cuman redup ya posisinya boleh lihat temen-temen nyala tapi redup tuh nyala tapi redup posisinya oke yang kedua kita cek ya seperti itu tuh kita cek yang kedua tuh nyala tapi masih redup ya nyala masih redup kita lanjut ke kutub yang ketiga teman-teman posisinya seperti apa masih hidup apa enggak Hai yang ketiga nah lumayan terang ya yang keempat selanjutnya kita nah lumayan cukup terang ya teman-teman teman-teman nih posisinya enggak nempel nah cukup terang ya teman-teman nah ke kutub 5 ya nah cukup terangin teman-teman dan yang keenam ternyata enggak enggak hidup ya teman-teman Oke kita lanjut posisi sepertinya seperti itu kutubnya yang perlu disambung jadi posisi kutub 5 dan kutub 6 itu yang terputus nah teman-teman eh siapin baut ya baut skrub nah seperti ini baut skrub ini seperti ini baut skrub nah bautnya baut skrub seperti itu ya teman-teman nah bautnya skrubnya seperti itu dua biji ya teman-teman dua karena untuk menghubungkan ke kutub 5 dengan kutub yang enam dengan sebuah kabel ya kalau saya menggunakan kabel kawat ya ini kawat 10 gulungan 10 itu teman-teman boleh ini udah saya bikinin dengan kabel pun juga bisa ya teman-teman terserah teman-teman menghubungan menggunakan apa kalau bisa kabel yang lebih tebel atau yang lebih kuat ya teman-teman Oke kita tempelin teman-teman kita hubungin nah seperti itu dan kita coba kita baut ya teman-teman seperti apa kita coba baut Oke dan kita coba mulai baut ya oke teman-teman nanti kita lihat seperti apa hasilnya kita coba satu persatu kira-kira jadi apa enggak kita coba ya teman-teman ya Oke kita baut ini pengetesan teman-teman semuanya teman-teman eh mempunyai aki bekas atau aki yang udah enggak terpakai coba deh teman-teman coba lakuin tutorial seperti ini siapa tahu siapa tahu masih bisa dimanfaatkan Oke kita lanjut bautin teman-teman sampai selesai kita bautin serasa udah kenceng serasa cukup udah kencang udah ya teman-teman oke nah sekarang kita coba teman-teman kutub enam ya kita coba teman-teman seperti ini coba kita lihat lampunya nih menyala tetap nah udah menyala teman-teman tuh bagus sudah terang nah kutub enamnya udah terhubung dan kita hubungin min sama plusnya tuh udah terhubung cukup terang teman-teman Oke udah terang teman-teman ya cukup mudah teman-teman kita ulangin ya dari awal kita coba dari awal seperti apa nih seperti ini kutub yang pertama kita coba kita ulangin kita pastiin teman-teman apakah bener apa enggak Oke kita pastiin ya dari kutub pertama dia terang hidup ya cuman kurang terang masih redup nah kutub yang kedua masih redup cuman agak sedikit terang ya kutub yang ketiga kutub yang ketiga lumayan terang ya masih redup ya kutub yang keempat makin terang lagi kutub yang kelima lumayan terang kutub yang keenam nah ini udah terang coba kita hubungin min sama plusnya tuh udah seperti itu Oke teman-teman cukup mudah kan Oke teman-teman nah sekarang gini teman-teman untuk cara mulanginnya kita tutupnya ini kita cukup menggunakan solder ya solder dipanasin Nah kita tempelin ke sudut-sudutnya itu ya teman-teman biar si plastik itu menyatu kembali ya sampai keliling ya sampai ketutup oke teman-teman cukup sekian tutorial dari saya semoga dapat bermanfaat ya tutorial ini bagikan ke teman-teman teman-teman eh semoga tutorial ini dapat bermanfaat dapat bisa dimengerti Oke teman-teman terima kasih